Banyuwangi yang dikenal sebagai The Sunrise of Java menyimpan ragam wisata alam yang seakan tak ada habisnya untuk dieksplorasi. Di samping wisata alamnya yang menawan, Banyuwangi juga punya banyak spot horror yang menarik untuk dikunjungi loh guys. Berikut 9 destinasi wisata horror di Banyuwangi. Tapi sebelum nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like. Happy watching! 1. Rawo Bayu Rawo Bayu terkenal sebagai tempat pertapaan Prabu Tawang Alun. Sebelum jadi pertapaan, Rawo Bayu merupakan hutan lebat yang angker dan menyimpan kisah mistis. Kalau kamu mengunjungi tempat ini, kamu akan merasakan suasana mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Konon beberapa sosok gaib seperti Nyai Resek, Macan Gading, Raja Tawang Alun, dan mahluk gaib lainnya tinggal di sini. 2. Alas Gumitir Memasuki Kabupaten Banyuwangi dari arah Jember, kamu akan melewati Pegunungan Gumitir. Alas Gumitir yang biasanya dilewati saat menuju Banyuwangi dikenal dengan gerakan tangan patung penari gandrung yang bisa berubah sendiri. Dalam sebuah postingan dalam grup sosial media, salah satu akun menggugah sebuah foto yang terdiri dari 4 foto patung gandrung di Gumitir. Unggahan tersebut menunjukkan perbedaan posisi tangan patung penari gandrung, kadang menyamping, kadang ke bawah. Gimana guys, menurut kalian patungnya beneran gerak sendiri ga? Ketiga ada Keraton Macan Putih Keraton Macan Putih dikenal sebagai tempat muksa Prabu Tawang Alun. Konon katanya keraton ini dijaga oleh seekor macan putih. Keraton ini dibatasi oleh sebuah gerbang di sebelah selatan keraton. Keempat ada Alaspurwo Konon katanya kalau kamu punya niat buruk saat ke Alaspurwo, kamu bisa hilang dan tak kembali. Tempat ini dikenal sebagai kerajaan Yin yang sangat besar. Alaspurwo merupakan sebuah taman nasional yang terletak di ujung tenggara pulau Jawa Banyuwangi yang menyimpan banyak misteri dan merupakan salah satu destinasi wisata paling angker di pulau Jawa. Kegiatan mistis seperti pesugihan, semedi untuk mencari wangsit atau ilmu hitam sering terjadi di tempat ini. Kelima, Gua Istana Gua Istana merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Taman Nasional Alaspurwo. Gua Istana biasanya dijadikan tempat wisata ritual. Banyak umat Hindu yang datang ke gua ini untuk sembahyang, bahkan banyak para petapa yang datang ke tempat ini untuk bersemedi. Tempat ini juga jadi tempat bertapa Presiden Soekarno. Keenam, ada Pantai Watu Dodol Di kawasan Pantai Watu Dodol ada sebuah patung penari gandrung yang juga dikenal suka menari sendiri. Kalau kamu berkunjung ke pantai tersebut, jangan lupa mengunjungi patung penari gandrung ini ya guys. Ketujuh, Gunung Ijen Salah satu gunung yang terletak di antara Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Di Gunung Ijen ada destinasi wisata yang sedang menjadi favorit para traveler, yaitu Kawah Ijen. Di Gunung Ijen banyak cerita beredar ada pendaki yang merasa dikejar polisi bersamurai sampai pendaki tersebut hilang. Kedelapan, ada Jurang Tangis Salah satu destinasi wisata di Taman Nasional Baluran. Jurang Tangis dulunya adalah aliran sungai yang bermuara ke Selat Bali. Konon di sekitar jurang di kedalaman 18 meter sering terdengar suara perempuan menangis. Sehingga spot tersebut dikenal dengan Jurang Tangis. Menurut cerita masyarakat sekitar, suara tangisan tersebut berasal dari kisah masa lalu. Seorang gadis yang menunggu kekasihnya datang dan justru didorong masuk jurang oleh kekasihnya sendiri. Terakhir ada Pantai Boom Pantai yang terletak di bagian timur kota Banyuwangi ini jadi saksi utama tragedi Inka yang memakan banyak korban. Ada yang mengatakan kalau mereka sering merasa diserang oleh ribuan jin dari laut. Bener gak ya guys? Itulah guys 9 destinasi wisata horor di Banyuwangi. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga bermanfaat and bye-bye. Terima kasih telah menonton!